sejak tanggal 6 Mei lalu pemerintah melarang warga untuk mudik ke kampung halaman hal ini dilakukan dalam upaya mencegah penyebaran covid-19 larangan mudik ini berdampak bagi para pemilik usaha bus akap dan rental mobil yang setiap tahunnya satu jelang idul fitri kebanjiran penumpang untuk mudik saat ini pemilik usaha bus akap mengalami penurunan dan pendapatan yang signifikan beberapa pemilik usaha bus akap terpaksa memarkir bus mereka hingga larangan mudik dari pemerintah berakhir untuk tetap mendapatkan penghasilan dan mematuhi larangan pemerintah sebagian pemilik usaha bus akap yang biasanya memuat penumpang kini mengalih fungsikan bus mereka Husein misalnya kini bus miliknya dialih fungsikan untuk membuat barang ekspedisi yang yang akan dikirim keluar Sulawesi Tengah ada yang untuk paksakan daripada sama sekali ada kemasukan baru disisiran dia mau terima barang aja itu pun baru dicoba apakah perbatasan ada kebijakan untuk barang aja barang Oh berarti yang belum belum baru di rencana beralih fungsi untuk pengiriman barang barang itu pun lihat dulu segi barangnya banyak apa kumpul kalau hanya dua lebih kena mungkin kita bawa iya kan paham bakarnya berapa tapi tidak sampai jawabannya pesan kayu sementara itu pemerintah rencananya memperlakukan larangan mudik ini hingga tanggal 17 mendatang aturan ketat di pos perbatasan antar provinsi dilakukan guna mendukung aturan pemerintah dalam upaya penjagaan penyebaran COVID-19 Istiana Radar TV Palu